Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama Pulau Jawa. Kerajaan Demak didirikan pada abad ke-15. Pendiri Kerajaan Demak adalah Raden Patah, Putra Prabu Brawijaya, raja terakhir Kerajaan Majapahit. Menurut sejarah Jawa, Demak adalah Kadipaten dari Kerajaan Majapahit. Kerajaan ini menjadi pelopor penyebaran agama Islam di Pulau Jawa dan di Indonesia. Di tengah eksistensinya sebagai kerajaan Islam, Demak tidak bertahan lama dikarenakan terjadi perebutan kekuasaan antar kerabat kerajaan. Kemudian pada tahun 1568, kekuasaan Demak berpindah tangan ke Kerajaan Pajang yang didirikan Raja Tingkir. Salah satu peninggalan bersejarah Kerajaan Demak yaitu Masjid Mulia Demak yang menurut cerita didirikan oleh Wali Songmo. Saat ini, Masjid Mulia menjadi salah satu tujuan wisata religi oleh umat muslim. Pada abad ke-15 Kerajaan Majapahit mengalami kemunduran. Beberapa wilayah kekuasaannya memisahkan diri. Bahkan wilayah yang tersebar di Kadipaten mulai saling serang, saling mengklaim pewaris tahta Majapahit. Singkat cerita, pada masa teranggana, sekitar tahun 1527, ekspansi militer Kerajaan Demak sukses menundukan Majapahit. Pada awal abad ke-16, Kerajaan Demak menjadi kerajaan yang kuat di Pulau Jawa. Bahkan tidak ada satupun kerajaan lain di Jawa yang bisa menandingi kekuatan kerajaan ini. Demak mulai meluaskan kekuasaannya dengan menundukan beberapa kawasan pelabuhan dan pedalaman di Nusantara. Kemudian Kerajaan Demak mulai mengalami perpecahan. Keruntuhan Kerajaan Demak disebabkan oleh pemberontakan Adipati Hadiwijaya, penguasa pajang pada ke-1556. Hadiwijaya semula sangat setia pada Demak. Lalu Hajiwijaya memberontak. Pemberontakan Hadiwijaya disebabkan oleh area penangsang yang membunuh Sunan Prawata dan Pangeran Kalinyamat. Pemberontakan Adipati Hadiwijaya menyebabkan runtuhnya. Kerajaan Demak menjadi wilayah kekuasaan, Kesultanan Pajang. Demikian ulasan sejarah berdirinya Kerajaan Demak hingga mengalami keruntuhan. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.